Gua sering banget dapet kerjaan 2M. Bukannya gua sombong, tapi itu emang kenyataan. Makasih, Mas. Sebagai content creator yang mengelola bisnisnya sendiri, gua harus dealing dengan klien dengan diri sendiri juga. Ini bikin gua sering banget ketemu klien-klien yang suka kasih gua proyek 2M. Yes, nope, bukan 2 miliar, tapi makasih, Mas. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah kita sebagai content creator menerima proyek-proyek yang cuma dapet makasih, Mas? Nah, untuk bahas topik ini, gua pengen kita ngebedakan fase 1 dan fase 2. Nah, di mana fase 1 itu kita baru mulai-mulai coba di industri kreatif. Di fase 2, kita mulai mature. Definisi mature gua adalah kita udah mulai berasa konten-konten kita itu konten-konten yang profesional. Kita ngomongin di fase 1, di mana kita sadar bahwa kita punya konten masih kurang baik. Nah, tapi ada aja brand-brand yang nanya, Kak, bisa gak foto cafe gua? Kak, bisa gak dokumentasi gua punya vlog? Kak, bisa gak editin gua punya video? Kalau kalian dapet permintaan-permintaan itu, menurut gua di fase 1 kalian terima. Kenapa? Itu berfungsi buat kalian untuk latihan. Di industri kreatif ini, kita juga punya otot, di mana ototnya itu adalah kita punya knowledge, pengetahuan. Untuk mengasah otot ini, kita butuh banyak repetisi. Lainnya kita pergi ke gym. Kalau misalnya kita makin banyak repetisi terhadap satu otot kita, makin lama otot kita makin membesarkan. Nah, itu juga bisa di aplikasikan ke content creator, di mana kalau kita mengelola terus otak kita, mengasah terus kita punya kemampuan terhadap konten kreasi, itu makin lama kita punya output, konten pun bisa makin baik. Nah, kalau kalian di fase 1, menurut gua sangat bagus untuk kalian terima projek-projek. Makasih, mas. Kenapa? Karena itu yang akan membangun jembatan kalian dari fase 1 ke fase 2. Nah, di fase kedua ini, jika kalian sudah berasa bahwa kalian itu cukup mateng enough, ini subjektif, tapi kalian harusnya tahu apakah kalian itu profesional atau kalian itu masih amatir. Apakah kalian masih udah di fase 2, apakah kalian masih di fase 1. Gua rasa kita sudah dewasa enough untuk tahu kita ada di mana. Jika kalian mau gua nge-breakdown lagi terhadap bagaimana caranya tahu gua di fase 1 atau di fase 2, komen di bawah. Kalau kita udah masuk ke fase 2, dan ada orang-orang yang nawarin kita projek 2M, itu yang agak tricky kan? Dan biasanya permincahannya seperti ini. Halo, guys. Apa kabar? Ya, lu bisa nggak videoin gua punya campaign besok? Baik-baik. Ya, bisa kok. Untuk apa, guideline seperti apa, dan outputnya maunya seperti apa ya? Ya, sekitar jam 7, jam 8 gitu lah, paling cuma sejam 2 jam doang kok. Dan outputnya paling cuma 1 menitan. Nyantai lah itulah. Oh, iya. Nyantai aja. Iya, bisa kok. Nanti gua kirim quotation-nya ya. Oh, ini kan kita kolaborasi, bro. Atau... Halo, Gus. Apa kabar? Iya, gua besok ada opening gua punya restoran. Lu bisa datang nggak buat dokumentasi gitu? Bentar doang kok. Woy, bro. Apa kabar? Iya, besok ya. Bisa sih harusnya sih. Jam berapa ya? Ya, jam 7-an lah. Acarnya apa yang cuma sejam kok? Lu dokumentasikan. Bentar doang. Nyantai aja. Oh, iya. Bisa, bro. Tapi ini sifatnya komersil kan, bro. Komersil? Kagak lah. Bro, kalau misalkan nggak komersil, terus... Dimana pembayarannya ke gua tuh, bro. Oh iya, nanti lu bisa makan gratis di restoran gua. Halo? 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 Nah, gua yakin kalian pasti pernah dapet skenario-skenario seperti itu. Menurut gua, jangan langsung ditolak atau ditutup telponnya, walaupun gua ngerti kalian pengen tutup telponnya secepatnya. Cara yang baik untuk meresponnya adalah... Oh, seperti itu ya, bro. Ya, sifatnya kolaborasi ya. Oh, kebetulan gua lah. Nggak bisa nih, bro. Mungkin gua bisa refer nggak ke temen gua nih? Mungkin tertarik juga sama proyek-proyek seperti ini, bro. Atau... Oh, kalau sifatnya nggak komersil, kayaknya gua kurang cocok, bro. Iya, nanti gua referensiin ke temen gua aja kali ya. Nanti ya. Nanti gua share WA lu boleh ke temen gua langsung? Dengan cara merespon seperti itu, kalian tetap membangun relasi kalian dengan brand dan klien tersebut. Siapa tahu ada kemungkinan kerjasama di masa depannya. Dan mereka bisa ingat bahwa, Oh, gua masih mau hubungin si Agus Leo. Kenapa? Karena si Agus Leo, cara meresponnya itu profesional. Nah, balik lagi, proyek 2M ini gua harus terima atau nggak? Itu pertanyaan besarnya. Terlepas kalian ada di dalam fase 1 atau fase 2, kalian yang tahu kalian punya keuangan, kalian yang tahu kalian punya nilai. Jadi di kedepannya, saat brand-brand atau klien-klien ini meminta kalian untuk proyek 2M, menurut gua bijak kalau kalian jawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Pertanyaan 1, apakah brand itu gua suka? Di 2, di dalam kondisi sekarang, apakah brand ini sedang mempunyai eksistensi? 3, kondisi keuangan gua seperti apa sekarang? Contoh, saat ada brand yang datang, kita bisa ngomong di kondisi pertama adalah, brand ini gua suka banget nih. Brand ini gua suka banget, eksistensinya sedang tinggi, tapi gua lagi butuh banget duit sekarang. Apakah gua menerima? Kemungkinan, kagak. Tapi terbalikannya, kalau misalkan brand ini gua suka banget, eksistensinya tinggi, tapi gua duitnya lagi cukup. Kemungkinan gua terima, tawaran 2M ini lebih besar. Jadi pertanyaan-pertanyaan inilah yang kalian harus coba tanya ke diri kalian, saat orang kasih kalian proyek 2M. Gua tahu seberapa susahnya sebagai pekerja di industri kreatif ini, karena industri kreatif ini terlihat, kayaknya semua orang bisa foto, semua orang bisa pencet record, semua orang bisa bikin caption, kenapa harus bayar? Gua tahu. Tapi kalau kita sama-sama semua memegang teguh, kita punya nilai, lama-lama orang yang tidak mengerti industri kreatif, juga akhirnya ngerti. Gua harap video ini bisa membuahkan sesuatu ke kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian. Let's create, and I'll see you in the next video. Bye-bye.